Kian hari sentra-sentra vaksinasi di kota Pontianak, kian diserebu masyarakat untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19. Hal ini diiringi dukungan berbagai pihak yang menggelar vaksinasi massal untuk menjangkau masyarakat luas, seperti digelar Keluruhan Tengah. Dinas Kesehatan Kota Pontianak bekerjasama dengan Polresta Pontianak Kota dan Kodim 1207BS di halaman Masjid Sirajul Islam, Jalan Merdeka Gang Belibis, Keluruhan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kamis lalu. Melihat antusias masyarakat, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi menyebut, dirinya optimis, jika vaksinasi ini terus berjalan dengan lancar, maka di akhir Oktober ini bisa tercapai 70%. Karenanya Bahasan mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan diri untuk divaksin, baik di tempat-tempat vaksinasi masal maupun sentra-sentra vaksinasi di kota Pontianak. Terlebih menurutnya, stok vaksin saat ini tidak ada persoalan sebab pasokan suplai vaksin di Kalbar dan Pontianak berjalan lancar. Kalau terus hari ini, besok, usah berjalan seperti ini, saya yakin di akhir bulan Oktober ini target yang boleh dikatakan fenomenal sebenarnya dibanding di kabupaten kota yang lain, karena target 70% itu sebenarnya target nasional. Namun kita sedang mencapai 58,92, ini berarti kan sudah hampir 60%. 10% ini untuk kita genjot dari pertengahan bulan Oktober ini, seiring ini bertempatan dengan hari jadi kota Pontianak, dan insya Allah Pak Wali juga punya keinginan akan memberikan semacam dorfres atau apalah bagi para vaksinasi dalam rangka peringatan kota Pontianak yang ke-250. Menurut Wakil Wali Kota Pontianak, bahasan upaya menggenjot serbuan vaksinasi terus dilakukan, bekerjasama dengan lintas sektoral Forkopimda tingkat kota dan kecamatan, sehingga menuai hasil yang luar biasa, di mana capaian vaksinasi terakhir tercatat sudah mencapai 58,92% atau 278 ribu jiwa untuk vaksin tahap pertama. Sementara vaksin tahap kedua lebih dari 41% atau mencapai 196 ribu jiwa yang sudah divaksin dosis kedua. Menerapun TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.